Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man wala amma ba'du Pemirsa yang dimulakan Allah SWT ada satu hal Yang menjadikan Nabi Musa AS menangis Saat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di langit yang ke-6 di perjalanan Isra dan Mirat Ketika ditanya Nabi Musa AS menjawab Saya menangis karena ada seorang remaja Jadi usia Nabi Muhammad umur 50 itu dianggap remaja Yang diutus setelahku umatnya lebih banyak masuk surga daripada umatku Memang umat Nabi Muhammad SAW termasuk beliaunya sendiri umurnya terbatas Terus bagaimana caranya mereka bisa lebih banyak masuk surga Itulah diantaranya rahasia Yang Allah berikan kepada kita semuanya kenapa Ada beberapa titik tempat Ada beberapa titik waktu Yang dijadikan oleh Allah SWT untuk Pelipat gandaan aman Di antaranya adalah malam Laylatul Qadar yang insya Allah kita semua akan meraihnya di Ramadan tahun ini insya Allah Karena dari pelipat gandaan amal itulah kita bisa Meskipun usianya pendek kita bisa memperbanyak ladang amal dan pahala di sisi Allah SWT Minimal ada tiga kabilah dari Laylatul Qadar ini Yang pertama kita tahu semua di surat Al-Qadar Laylatul Qadari khairul min al-fisyah Malam Laylatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan Ibadah apapun di malam itu Satu kali ibadah oleh Allah dilipat gandakan Lebih baik daripada seribu bulan Kalau kita bagi seribu bulan menjadi dua belas Itu ketemu sekitar delapan puluh tiga tahunan sekian bulan Dan manusia sekarang ada yang sampai usia segitu Tapi sangat jarang sekali Artinya alamkah meruginya kita Kalau tidak memaksimalkan ibadah di malam-malam istimewa tersebut Jaman sekalian ulangkan Allah SWT Kemudian yang kedua Hikmah yang kedua adalah Di surat Ad-Dukhan Allah SWT menyampaikan Kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah Kami yang sungguh yang memberikan peringatan Kemudian fihat fadilahnya itu Di malam itu Allah akan merinci takdir manusia Dan seluruh di alam jagad raya ini Dalam satu tahun ke depan Maka marilah kita pergunakan malam itu dengan sebaik-baiknya Untuk berdoa kepada Allah Mudah-mudahan takdir kita semuanya Di tahun satu tahun mendatang Lebih baik daripada tahun sebelumnya Kemudian yang ketiga Yang ketiga Yang berdoa kepada Allah SWT Kenapa Laylatul Qadar ini tidak ditentukan di malam berapa Tapi oleh Allah Tanda kutip disembunyikan di hampir malam-malam di sepuluh hari terakhir Hikmahnya itulah usian bagi kita semua Seperti di surat Al-Burq Allah menyampaikan Mana diantara kita semua umat Islam yang mampu Menggunakan malam-malam istimewa itu Untuk hal yang baik Beribadah kepada Allah Sehingga dari situlah akan ada ketahuan mana Ahsan mu'amala diantara kita semua yang paling baik amalnya Dan paling istimewa amalnya di sisi Allah SWT Dengan demikian mudah-mudahan kita bisa mampu Dan kita mampu menggunakan waktu-waktu terbaik Yang diberikan Allah kepada kita Meskipun usia pendek Tapi berkah amal dan waktu yang diberikan Allah kepada kita Kita semua mampu menggunakannya dengan sebaik mungkin Sehingga insya Allah Meskipun usia pendek Kita termasuk menggunakan suruhannya Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh